selamat gini hari kembali lagi dengan salah satu channel yang berhasil tentang airsoft gun dan teman-temannya masih di teman di rumah aja eh jangan lupa sebelum kita mulai semuanya harus diawali dengan mensubscribe channel video ini yang ada tombol di sebelah kanan bawah itu ada tulis subscribe dan jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya biar lu ke notif kalau ada video-video baru dari gua itu adalah tukang gorengan sebentar kita cut dulu di video kali ini gua kembali lagi ingin berbicara atau berdiskusi dengan teman-teman yang ada di luar Jakarta pada kali ini gua ingin ngobrol sama salah satu airsofter yang sering sekali di mesos itu concern sekali dengan impresi-impresi dari US Marine siapa itu dia? mari kita sambit Om Ciko cegel selamat gini hari halo om abo jadi nih guys Om Ciko ini kalau gua lihat perhatiin di mesos dari dulu itu sering sekali dia men-share foto-foto atau informasi-informasi tentang impresi yang dipakai nah gua pengen tau nih Om Ciko impresi apa aja sih yang udah lu tekuni atau dalami kalau impresi yang sudah saya mainin awal-awal itu saya main di Marine Regular Om Marine tahun 2010an kemudian geser ke Marine Raider bareng teman-teman Marwo itu cukup lama terus sekarang beberapa bulan ini saya main di Marine Iraq Freedom Om operasi Iraq Freedom sekitar era 2003an itu Om Ciko tertarik ke dunia impresi airso itu selain sukir sejak kapan Om? saya awal-awal main airso itu sekitar tahun 2012an awal-awalnya ya sukir-sukir biasa gitu setelah itu lihat teman-teman yang nge-ger itu kok asik gitu akhirnya mulai sekitar tahun 2015an saya mulai main impresi Om jadi main gear gitu Om Ciko di postingan baru-baru ini di media sosial itu menggunakan impresi US Marine kalau nggak salah Om ya boleh nggak tuh Om Ciko ceritakan ke kita sedikit tentang impresi tersebut kalau aja ada teman-teman yang ingin ngebangun impresi tersebut bisa terinspirasi dari cerita Om Ciko ini Monggo ya bener Om beberapa bulan ini saya main impresi tetap di Marine untuk kali ini impresi Marine sekitar era 2003 Om saat itu saat itu Marine ada operasi di Irak Om disitu kita lihat kalau di Youtube itu ada tentara US itu yang memakai seragam 3DJU ada yang pakai mapadiser gitu itu itu yang Om pakai impresinya impresinya itu sedang menceritakan kejadian apa tuh Om pada zamannya boleh nggak ceritain sedikit tentang kejadian tersebut secara singkat impresi ini menceritakan invasi Amerika ke Irak untuk membebaskan rakyat-rakyat Irak dari penindasan dan menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein nah ceritanya udah sekarang boleh dong kita saling share Om boleh ceritain tuh apa aja gear-gear yang dipakai untuk impresi tersebut dari mulai A sampai Z sekarang kita mulai dulu dari bagian headgear-nya headgear-nya yang dipakai Om apa aja kalau ada yang nempel di aksesorisnya disitu apa aja boleh ceritakan let's go untuk helm dari helm Mary menggunakan helm LWH Om dilengkapi dengan cover 3DJU atau bisa menggunakan cover Mapa Desert Om kayak gini Om kemudian dikasih Google Om Google namanya Google SWDG Sunwind Dust supaya matanya si operator itu istilahnya biar gak kelilipen sama degurun Om karena disana kan ada badai biar operatornya matanya gak kelilipen kira-kira gitu terus ada Renown NVG ini ada helm band tuh ya kira-kira untuk helm seperti itu Om sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gue mau informasinya kepada teman-teman semua bahwasannya Selamat Gini Hari dan Pratama Taktikal berkolaborasi membuat suatu teaser udah ada tinggal pesen di Instagram dari Selamat Gini Hari kunjungi Instagramnya itu udah dibuka open pre-order dari tanggal 10 Mei sampai tanggal 2 Juni buruan bisa langsung pesen di Instagramnya Selamat Gini Hari buat teman-teman yang melakukan PO dari tanggal 10 sampai tanggal 2 Juni akan menempatkan sticker eksklusif dari Selamat Gini Hari mau tau gambarnya kayak apa ini dia nah itu dia gambarnya ada warna hitam dan ada warna biru silahkan di pesan sekarang juga oke masuk ke bagian face atau rompi bahasa Indonesia om itu pakai face rompi apa dan boleh dijelasin gak di face itu post-postnya isinya apa aja atau mungkin ada penjelasan lain tentang face tersebut mari kita simak untuk impresi main iraq freedom ini ada beberapa face om yang digunakan om salah satunya yang saya pakai adalah iba om iba face kayak gini ini terus dikombinasi dengan FLC FLC nih om FLC woodland om yang woodland iba nya juga woodland terus disini juga ada beberapa poach seperti ini max poach M4 atau M16 poach terus ada kompas poach atau survival medic kit bisa terus ini ada poach nya buat granat cell kemudian ada pistol poach pistol poach terus ada ini first aid kit medic poach untuk operator disini juga ada granat poach M67 ini ada ini granatnya ini granat manggis disini terus ya kira-kira itu ini kombinasi iba face dengan FLC woodland oke om untuk bagian glove atau sarung tangan dan eye protector itu om menggunakan apa untuk glove sama eye protector atau pendung mata disini saya pakainya nomek glove om ini nomek glove saya pakai size 10 warna OD kombinasi grey kemudian untuk pendung mata pakainya google ini om google swdg ini karena pada saat itu kacamata safety atau kacamata taktika masih belum ada om jadi pakai google ini untuk uniformnya sendiri om itu menggunakan uniform apa untuk seragamnya yang dipakai bisa pakai 3DCU 3DCU dan juga mungkin kalau di youtube banyak dilihat juga pakai mapad desert karena pada saat itu masih masa transisi jadi transisi dari 3DCU ke mapad desert nah om sendiri ini menggunakan first line gak sih atau belt soalnya di bagian belakang itu ada kayak pouch dan tempat minum yang nempel di bagian pinggang nah kalau ada pakai first line nah itu apa tuh om kalau untuk belt beberapa operator masih menggunakan airs belt kayak gini nah kayak gini tapi saya untuk beberapa foto itu saya gak pakai belt om cuma saya pakai di FLC ini kan ada ini om kayak gini ini kan bisa dipasangin ini bisa dikasih cantik post ini namanya ada westpack post terus ini ya cantik post ini buat minum kalau ini dipinggang ini westpack ini biasanya atau jadi isi sama biasanya kaos terus kaos kaki kemudian puncul gitu kira-kira seperti itu oke sekarang masuk ke bagian blaster atau unit untuk impresi ini om menggunakan unit apa dan aksesoris apa aja itu yang nempel untuk unit saya menggunakan M16 dengan aksesoris dengan tambahan pelontar granat M203 untuk sekendirinya kau menggunakan unit apa untuk secondary unit yang dipakai biasanya menggunakan M9 atau M911 kalau saya pakenya M911 sampai ke bagian sepatu sepatunya untuk impresi ini om pakai sepatu apa selanjutnya untuk sepatu menggunakan Altama disebut oke om dari bagian atas sampai kaki udah gue tanyain tapi mungkin ada pertanyaan gue yang terlewat yang mungkin ingin lo sampaikan kalau ada silahkan om boleh sampaikan nah satu lagi om yang terpenting mungkin terlewat yaitu ini om gas max atau tasnya untuk apa lindung dari gas beracun pada saat itu di Iraq Freedom itu sekitar 2003an untuk gas max yang dipakai serinya M40 ini penting om yang sering dipakai di paha di kiri nanti di youtube banyak nanti dilihat tentara US di paha kirinya ada ini gas max nya ini om oke ini terakhir pertanyaan dari gue om nah ada gak om pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin ingin membangun impresi serupa mungkin dari beberapa faktor yang harus diperhatikan atau kendala-kendala yang dijumpai pada saat membangun impresi tersebut silahkan kalau hal tersulit dalam membangun impresi ini menurut saya nyarinya gearnya itu yang susah karena ya lumayan langkah tapi disitu justru malah seru pesan saya buat teman-teman air softer yang pengen main impresi seperti ini yang pertama mesti sabar soalnya saya sendiri hunting gearnya ini gak cepat juga ya setahun dua tahun baru bisa melengkapi ini pertama sabar terus yang kedua siapin amunisinya maksudnya siapin duitnya nah soalnya ya lumayan agak mahal sedikit nah nanti kalau sudah amuninya siap kita pantau terus lapak jual-beli di medsos di facebook nanti ketika ada yang jual langsung disikat gitu terus yang ketiga banyak-banyak sering-sering tanya sama teman-temannya kira-kira apa aja yang perlu dibeli atau apa aja yang tidak perlu dibeli daripada nanti buang-buang duit sia-sia jadi mending kalau mau beli tanya dulu eh ini penting gak ya bisa gak dipakai buat impresi ini gitu terus sepatunya pakai apa ya gitu terus unitnya apa ya jadi sering-sering tanya kuncinya kalau gak tanya nanti malah salah beli malah sia-sia jadinya gitu oke om terima kasih atas waktunya oke om agung terima kasih waktunya udah mampir sini kapan-kapan nanti main lagi ya kesini ya semoga puasanya lancar ya terus mohon maaf lahir batin kalau kita ada salah oke dadah see you oke dimiarkan dulu ngobrol-ngobrol singkat gue sama om Ciko bila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau bisa langsung tanya om Ciko di Facebooknya nanti link Facebooknya gue taruh di kolom deskripsi dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe subscribe channel ini di pojok kanan bawah ada tepuk subscribe dan loncengnya ya kan jangan lupa buat teman-teman yang belum mengunjungi Pratama Tactical silahkan kunjungi Instagram Pratama Undersport Tactical biar bisa lihat desain-desain coaster barunya ini ini lama tapi tutup yahut buat nanti persiapan lebaran oke sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati